Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, teman-teman kita masuk di bab rekombinasi dan transposisi Rekombinasi itu dari dua kata ya Rekombinasi Artinya apa? Nanti kita bahas di belakang Nah, ini yang akan kita bahas Kita bagi dua bahasan Yang pertama adalah rekombinasi Dan yang kedua, dari rekombinasi ini Kita ada salah satu bahasan khusus yang dinamakan Transposable Element Atau transposon Atau kalau di bahasa Inggris Biasanya disebut dengan jumping genes Dan konsep-konsepnya Apa itu rekombinasi secara singkat saja Karena kita hanya menambahkan yang belum Kemudian jenis-jenis rekombinasi Ada yang secara homolog rekombinasi Homolog ini tidak kita bahas di sini Kemudian set spesifik Yang terkadang disamakan dengan Non homolog Kemudian yang keempat adalah Transposable Element Satu, dua, tiga, empat Itu adalah bagian dari rekombinasi Kemudian yang transposable element ini Nantinya kita akan bahas tiga jenisnya Yang pertama simple atau sederhana Yang kedua kompleks Yang ketiga adalah Retrotransposon Kita masuk ke pembahasan yang pertama Ini teman-teman sambil Karena pembahasannya Kalau sudah mulai mutasi dan rekombinasi Cukup menjelimat Nanti bisa sambil Dilihat ini Yang penting itu teman-teman Melihat ininya dulu ya Oke Kita mulai Saya hanya mengulang saja Dari teman-teman Bahwa rekombinasi Adalah proses penyusunan kembali Penyusunan ulang Dari informasi genetik Yang menggabungkan dua Potong-potong DNA Jadi ternyata DNA Di tubuh kita Setiap sel kan ada DNA Itu ternyata DNA ini tidak rigid Seperti ini terus Sampai selesainya Kita Usia kita Ya dari mulai bayi Sampai kita meninggal itu Ternyata DNA itu Tidak ajek seperti ini Dan juga DNA-DNA yang dimiliki oleh Virus, bakteri, dan sebagainya Itu mereka Sepanjang hidupnya Tidak ajek saja Tetapi Akan dapat berubah Sewaktu-waktu Entah terjadi Pertukaran dengan DNA yang lain Kemudian Terjadi penataan ulang Dan menghasilkan DNA yang Sekuensnya menjadi Berbeda dari sebelumnya Ataupun Seperti pada virus Yang Menginfeksi ke Bakteri Yang nantinya Dia akan menginjeksikan Material genetik Sehingga Akan mengambil alih Si virus ini Dan membunuh si virus ini Untuk Mendapatkan Virus-virus Baru yang lainnya Menggunakan Dia sebagai Host Nah itu yang Banyak terjadi Di Alam Dua dari Banyak sekali Contoh yang bisa kita lihat Banyak sekali Nah Yang Mendasari Terjadinya Proses ini Kita sebut dengan Rekombinasi Karena terjadi Penyusuran kembali Dari informasi genetik Baik itu Tukeran Maupun Diambil alih Oleh Organisme lain Seperti virus ini Oke kita masuk Untuk Tipe Rekombinasi Rekombinasi ya Itu ada Tiga secara Garis besar Yang pertama Homolog Yang kedua Situs khusus Yang ketiga transposisi Transposon nanti Pakainya Nah Perbedaannya adalah Seperti ini Rekombinasi homolog Adalah Rekombinasi Yang terjadi Pada Dua DNA Yang Sekuensinya Sama Sekuensinya itu Memiliki Kesamaan yang besar Antara DNA Yang nomor 1 Dan nomor 2 Ini Dan ketika Terjadi Mereka akan Sejajar Seperti ini Dan mempertukarkan Mempertukarkan Sekuens DNA Menjadi Seperti ini Seperti itu ya Disini terlihat Bahwa B minus C minus Ini nantinya Akan naik ke atas Menjadi disini Dan kemudian B plus dan C plus Akan turun ke bawah Nah inilah Mereka Terjadi Penyusurunan ulang Di B dan C ini Kemudian yang Non homologus Itu Sama seperti Homologus Perbedaannya adalah Tidak harus Pada Sekuensi DNA Yang memiliki Kesamaan A, B, C disini Kemudian D, E, F Di sekuensi yang berbeda Juga bisa terjadi Pertukaran Sehingga C yang tadinya Di atas Dia akan Pindah ke bawah Seperti itu Kemudian Side Specific Artinya Suatu Fragmen DNA Tidak Berjajaran Seperti ini Akan tetapi Dia bisa Terjadi Bisa Menginduksi Rekombinasi Pada Situs-situs Tertentu Yang contohnya Disini adalah ATT Di Apa namanya Dikenali oleh Bakteriofek Nanti Contohnya Bakteriofek Dia akan Mengenali situs ATT ini Kemudian Akan Menginsersikan Genomnya Kedalam Host E. coli Sehingga Seperti inilah Jadinya Dan dia Mengenali situs Spesifik disini Dia tidak akan Nempel disini Karena Tidak dikenali Seperti itu Kemudian Yang keempat Adalah Transposisi Transposisi Atau Jumping gene Itu adalah Suatu Sequence DNA Seperti ini Yang dia Bisa loncat-loncat Makanya Ada Nanti Yang kita sebut Dengan Copy Cut Cut Npass Npass Artinya Dia Loncat Dari Tadinya Di antara A dan B Ini Kemudian Di suatu ketika Dia bisa loncat Ke antara B dan C Meninggalkan Area Yang A dan B Ini Maka Disebut dengan Cut Npass Kemudian Yang Ada juga Selain loncat Maka Dia bisa Menggandakan Diri ke Region yang Lain Kita sebut dengan Copy Paste Seperti ini ya Dan Itu disebut dengan Transposisi Kalau yang disini Ada replikatif Yang Di contohnya Tapi nanti Contohnya ada Dua di belakang Oke Jadi itu Gambaran sederhananya Dari Rekombinasi Ini Kemarin Teman-teman juga Sudah Membahas Tentang ini ya Rekombinasi Homolog Kita langsung Ke Intinya Saja Ya Intinya Saja Jadi Salah Sat Kita kan sudah Bahas yang ini ya Untuk Pengantar yang ini Ada Rekombinasi Homolog Non-homolog Set Spesifik Dan Replikatif Nah Contoh yang Pertama Nanti Kedua Dan Nanti Yang Ketiga Contoh yang Pertama Mengenai Rekombinasi Homolog Nah Untuk Pengertiannya Teman-teman bisa Baca sendiri Yang ini Salah Satunya Adalah Pada Saat Proses Pembelahan Dan Pada Saat Proses Pembelahan Itu Maka Ada Satu Fase Yang Dinamakan Tahap Pro Fase Dimana Step-stepnya Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Dari Sekian Pembelahan Sekian Fase Pembelahan Nanti Akan Nyambung Dengan Sel Tumor Karena Sel itu Nantinya Akan Membelah Seperti itu Dan Pada Pembelahan Itu Dia akan Membawa Kode Genetiknya Juga Di Duplikasi Yang tadinya Disini Satu Akan Membelah Juga sama Masing-masing Satu Dengan Sekuens Yang Dalam Tanda Kutip Sama Tetapi Ketika Terjadi Pembelahan Disini Tidak Sama Persis Kode Kode Genetik Yang A Ini Dan B Ini Sama Karena Di Tengah Tengah Sini Akan Terjadi Proses Rekombinasi Secara Homolog Nah Prosesnya Adalah Ketika Sesaat Ketika Akan Terjadi Pembelahan Dan Kromosom Itu Sudah Berhasil Diduplikasi Kemudian Akan Terkondensasi Seperti Ini Maka Tahapan Tahapan Selanjutnya Akan Terjadi Si Kromosom Antara Yang Calon Jadi A Dan Calon Jadi B Itu Dia Akan Terjadi Saling Tembang Tindih Dan Terjadi Pertukaran Kode Genetik Disini Rekombinasi Dan Nantinya Akan Terjadi Sampai Ke Sel A Dan Sel B Yang Sudah Terjadi Pertukaran Kode Genetik Disitu Kemudian Salah Lainnya Itu Juga Pada Saat Manusia Pun Misalkan Manusia Ketika Terjadi Apa Namanya Pembuahan Dari Laki-laki Dan Perempuan Yang Menyebabkan Memerakan Keturunan Maka Dapat Terjadi Cross Over Juga Ketika Perkembangannya Nanti Pada Kromosom Yang Dimilikinya Ini Kita Tahu Bahwa Kromosom Itu Bisa Dari Ayah Dan Bisa Dari Ibu Nah Dari Ayah Dan Ibu Ini Nantinya Juga Dapat Terjadi Cross Over Dengan Cara Rekombinasi Homolog Dan Kemudian Yang Ini Bagian Ibu Akan Terselip Ke Ayah Kemudian Bagian Ayah Akan Pindah Ke Sini Gambarnya Seperti Itu Ya Nah Itu Yang Contoh Contoh Kita Tahu Di Rekombinasi Homolog Oke Lalu Ada Yang Kameran Membahs Tentang Model Holiday Model Holiday Itu Masuknya Seperti Apa Bahwa Kita Sedikit Lebih Masuk Ke Mekanisme Dari Rekombinasi Homolog Ada Dua DNA Yang Tadi Yang Atas A Yang B B Nah Sisi Bawah Dari A Ini Dia Akan Terpotong Dan Sisi Atas Dari B Dia Akan Terpotong Seperti Ini Dan Kemudian Akan Terjadi Perpindahan Ikatan Yang B Kesini Dan Yang A Dia Akan Kesini Sehingga Menyebabkan Ikatannya Seperti Ini Kemudian Terjadilah Junction Seperti Ini Yang Nentunya Ini Akan Bermigrasi Terus Pada Sampai Ke Titik Tertentu Disini Hasilnya Adalah Seperti Ini Nah Kemudian Si A Dan B Ini Itu kan Masih Bersatu Karena Ada Yang Terikat Nah Dia Akan Ber Rearrangement Dari Yang Tadinya Bentuknya Ikatannya Seperti Ini Ya Yang Ini Kemudian Akan Mengalami Rearrangement Kayak Kayak Ngelurusin lah Kayak gitu Yang Kita lihat disini Strange ini ya Strange ini Yang Nomor 2 Dan nomor 3 Nantinya Kita akan Diluruskan Diluruskan Itu Kita akan Nomor 2 Ini Ya Nanti akan menjadi Yang nomor 2 Di Sini Ini Dan nomor 3 Akan seperti ini Nah Kemudian Yang nomor 1 Dan nomor 4 Nanti tinggal Ngikut aja Jadi Di Rearrangement Seperti itu Nah Terbentuklah Junction Seperti ini Yang Ditemukan oleh Holiday Ditemukan Holiday Junction Yang secara 3 dimensi Itu Kalau Tangan Lihat Itu Seperti ini Oke Dan Ketika Sudah terjadi Rekombinasi Yang menyebabkan Holiday Junction Seperti ini Maka Harus Ada Perpisahan Harus Dipisah Lagi Antara Kedua DNA Maka Dapat Dipisah Dengan Cara Dipotong Vertikal Ataupun Dipotong Secara Horizontal Yang menyebabkan Kita punya Potensi Menjadi Empat Empat Kemungkinan Perpotongan Eh Dua Kemungkinan Perpotongan Ya Satu Dan Dua Dan Empat Kemungkinan Yang Bisa Ter Rekombinasi Oke Jadi Ini Untuk Yang Homolog Kemudian Situs Khusus Yang Sudah Dijelaskan Tadi Contohnya Adalah Ini Nggak Usah Nanti Bikin Bingung Ini Nanti Saya Delete Aja Ini Saya Delete Aja Saya Langsung Kecontoh Saja Untuk Detailnya Nanti Teman Teman Bisa Di Textbook Juga Bahwa Ketika Kita Bahas Tadi Contohnya Adalah Pengenalan Dari Bakterio Fake Ini Dia Akan Mentransmisikan Material Genetiknya Dan Material Genetik Ini Akan Mengenali Sisi Spesifik Dari Bakteri DNA Bakteri Kemudian Sisi Spesifik Dari Sisi Spesifik Itulah DNA Bakteri DNA Virus Nanti Akan Terintegrasi Ke Sini Menyebabkan Seperti Ini Yang Kanan Nah Ini Kita Sebut Dengan Insersi Artinya Memasukkan Satu Sequence Ke Sequence Yang Lain Nah Yang Terjadi Pada Umumnya Dari Rekomendasi Situs Spesifik Ada Tiga Yang Pertama Bisa Dengan Cara Insersi Yang Tadi Kita Sudah Bahas Yang Kedua Adalah Delesi Artinya Dari Yang Ada Di Dalam DNA Maka Dia Nantinya Akan Keluar Dari DNA Tersebut Menjadi Dua Yang Baru Seperti Ini Dia Akan Keluar Yang Orang Ini Dari DNA Yang Lamanya Kemudian Yang Yang Ketiga Akan Bisa Terjadi Juga Si C Ini Dia Akan Balik Ke Sini Dan Si D Ini Akan Balik Ke C Sehingga Terjadilah Proses Yang Dinamakan Inversi Karena D Ini Akan Di Posisi Yang Sebaliknya Dan C Pun Akan Di Posisi Yang Sebaliknya Ini Biasa Kita Temui Contohnya Salah Satunya Ada Di Rearrangement Antibody Membahas Di Yang Insersi Ini Yaitu Ketika Suatu Bakteri Diserang Oleh Virus Kita Tahu Bahwa Virus Itu Tidak Bisa Hidup Di Luar Tubuh Dan Mencari Adanya Inang Salah Satunya Adalah Bakterio Fake Ini Yang Menginfeksi Bakteri Salah Satunya Adalah E Esterisia Coli Nah Genom Dari Si Bakterio Efek Ini Kita Sebut Dengan Lambda Genom Yang Ini Nanti Di Belakang Ini Lambda Dan Kemudian Si Lambda Ini Dia Akan Mengenali Juga Attachment Site Yang Ada Di Bakteri Kita Lihat Yang Kiri Ini Teman Teman Nanti Baca Juga Bisa Ya Ada Sisi ATTP Dari Bakteriofek Kemudian Sisi ATTP Dari Bakteri Nah Cara Menempelnya Adalah Pada Sisi Tersebut Dari ATTP Ini Nanti Ke ATTP Jadi Dari Sini Kesini Tidak Terjadi Dari Sini Kesini Tidak Terjadi Jadi Khusus Spesifik Di Sisi Ini Sehingga Nantinya Akan Terjadi Penataan Ulang Yang Menyebabkan DNA Page Ini Dia akan Terinsersi Kedalam DNA Bakteri Seperti itu Ya Nah Ini Keterangannya Ada Disini Oke Kemudian Setelah Terinsersi Ops Ini Detailnya Teman-teman Kalau mau Lihat Detailnya Ini Bisa Dilihat Silahkan Tapi Kita Nanti Tidak Membahas Disini Cukup Di Yang Tadi Saja Ini Hanya Untuk Gambaran Saja Apa Yang Terjadi Ketika Kita Melihat Secara Lebih Ini Lebih Dalam Lagi Oke Kita Lanjut Ke Sini Nah Kita Sudah Membahas Bahwa Proses Insersi Ini Dari ATTP Dan Menuju ATTP Di Bakterial DNA Terjadi Ketika Infeksi Bakteriofek Dan Kita Tahu Bahwa Siklus Hidup Bakteriofek Itu Seperti Ini Dia Menginfeksi Ini Lambda Virus Dia Akan Menginfeksi Kemudian Menterasmisi Material Genetik Seperti Ini Kemudian Material Genetik Itu Kesini Kita Lihatnya Akan Terintegrasi Ke DNA Bakteri Dan Kemudian Jika Terjadi Pembelahan Maka Bakteri Itu Akan Membawa Material Genetik Virus Tersebut Dan Seterusnya Kemudian Ketika Suatu Saat Si Virus Ini Nantinya Akan Bereplikasi Maka Akan Keluar Lagi Dari Situs Spesifik Yang ATTP TTP Tadi Dari Sini Kita Fokus Disini Nanti Dia Akan Keluar Menjadi Seperti Ini Yang Ini Dan Memisahkan Diri Kembali Dari DNA Bakteri Tentunya Ketika Ketika DNA Virus Tadi Sudah Terinsersi Kedalam DNA Bakteri Maka Sudah Terjadi Ekspresi Protein Yang Berasal Dari DNA Virus Tersebut Untuk Calon Kepalanya Kan Bakteri Fage Itu Ada Kepalanya Ada Ekornya Ada Batangnya Dan Sebagainya Nah Disinilah Dibuat Si Bakteri Fage Tadi Komponen Komponen DNA Nanya Nanti Nanti Akan Keluar Lagi Sehingga Kita Dapatkan Dan Terduplikasi Dan Sehingga Kita Akan Dapatkan Virus Yang Baru Yang Nantinya Akan Keluar Dari Bakteri Dan Bakteri Ini Nantinya Akan Mati Nah Oleh Karena Itu Disini Kita Bisa Lihat Dalam Siklus Hidup Bakteri Efek Ada Dua Macam Yang Pertama Insersi Dari DNA Siva G Itu Sendiri Dan Kemudian Ketika Sudah Selesai Maka Akan Terjadi Delesi Yang Kita Presi Ini Tadi Nah Yang Nomor Dua Ini Ya Itu Itu Salah satu Contoh Dari Rekomenasi Situs Spesifik Yang ketiga Adalah Transposisi DNA Karena Bahasanya Panjang Saya potong Disini Nanti Kita Lanjut Lagi Transposisi Transposisi Dari